. Wah jadi pengen motor anaeng disini, dingin-dingin. Ini lagi ada di Patikan, negara di dalam negara. Ini gila ya, bangunannya keliling luar biasa. Itu kalau paus biasa keluar. Wah, akhirnya sampai juga di tempat ini. Biasanya lihatnya kan di TV-TV atau di internet ya. Gila, keren banget hidupnya tuh. Selamat pagi guys. Hari ini tanggal 24, ntar lagi alam natal. Jadi ini suasana di siang hari ya. Di sini jam 11 siang. Di Rom kita mau sarapan dulu. Sebelum nanti kita akan ada beberapa kegiatan. Salah satu nanti kita akan ke Patikan. Ya, ke tempat. Biasanya orang-orang katolik di Roma merayain misan natal kayaknya. Jadi aku juga belum pernah. Jadi hari ini ada kegiatan. Itu sama nanti ada melempar koin. Lupa tempatnya dimana. Nah ini kita lagi sarapan di jalan-jalan. Yang katanya tadi infonya semua ini kan bertokohan. Tapi biasanya yang belanja ini orang-orang Itali. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah sini, orang asli sini biasanya di daerah sini belanjanya. Kita sarapan dulu. Minum kopi dan makan. Nggak tau ada yang mau pasta apa nggak. Bang, masih nyari Tauti nggak sih? Apa? Udah ketemu belum Tauti? Nah, cari Francesco Tauti dulu ya. Mana tau dia ketemu di kolesium nanti Francesco Tauti. Gue ada yang mau ngomongin sama dia udah lama banget. Dan gue tetep masih nyari Tauti. Mana tau dia ada di sini. Tauti, where are you Tauti? I want to talk to you. I want to tell something very important. Sebelum itu juga nanti aku masih penasaran nih. Belum ketemu si Tauti udah berapa hari di sini? Udah hari kelima nih. Mister Tauti belum muncul juga. Nggak tau ini udah mendekati Natal lagi kan. Aku sih punya... Punya... Apa namanya? Deadline... Di hari Natal. Jadi kalau nggak ketemu juga... Ya udah lah. Berarti... Memang... Ya gue tau lah. Tauti orangnya kayak gitu. Nggak seperti yang... Banyak dipikirkan orang. Ya nanti kita lihat lah. Gue mau ada beberapa tempat lagi. Gue cari Mister Tauti. Ya nanti kalau ketemu ya udah. Gue langsung ngomong sama dia. Apa yang selama ini. Unek-unek gue yang mau gue sampein. Ya. Mudah-mudahan ketemu nanti Tauti. Sebuah gak baik. Guys, ini kita ngoffie dulu. Dan ini... Kue yang kita pesen ini adalah kue yang... Ini adalah kue yang... Hanya ada pas apa Kak? Natal! Ada pas patrioty... Natal, nanti setelah itu tidak ada lagi Nama, nama kuenya ini Wah jadi pengen motoran naik disini Dingin-dingin Ini namanya Ini namanya apa? Pandora Pandoro Ini tapi udah aku makan ini Banget enak, beda banget Oh, panetone yang ada kismisnya Pandoro ini Coklat Pandoro Ini lagi ada di Patikan Negara di dalam negara Ini gila ya Bangunannya keliling luar biasa Itu kalau paus biasa keluar Kalau lo lagi ngasih Bukan disini nak Antriannya masih panjang banget Disini negara yang sangat Negara yang sangat Kalau Katolik sama Kristen tuh bedanya kan itu Katolik ini Ya lebih semuanya tuh Liturgis gitu Ada Aturan-aturan yang sudah Baku dan Lebih ini gitu Lebih silent Lebih sakral Nah ini kelihatan banget sih Kesakralannya dari bangunan Dari Dari suasana disini nih Waduh Yang udah nonton film-film zaman dulu Kayaknya Kayak lagi ada disini nih beneran Ini bangunannya Real banget Gak ada yang ancur Semua dimaintain Seperti Dulu dan keren banget Lihat ini ratusan Bahkan mungkin Ribuan tahun Masih kayak gini nih Bangunan Tidak 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 Gak Tidak Masuk ke dalam nih? Sudah masuk nih, agak merinding ya sebenarnya yang ngeliatin ini. Ada di kerajaan Roma pada mulanya nih. Si Paus kalau lagi ada pengumuman atau ada acara-acara spesial ini semuanya. Kayaknya kebaktian entah di sini. Misak. Jadi semua jemaatnya ada di sini. Paus keluar dari sana. Biasanya nonton di TV sama baca-baca buku. Kita ada di sini sekarang. Maksudkan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada kepercayaan kalau setiap orang yang datang ke sini, agama apapun katanya, kalau diberdoa terus dia sungguh-sungguh minta ya sama Tuhan ya. Ini kan cuma lambang aja sebenarnya lambang. Kalau dulu tuh ya sebelum, kalau Kristen tuh sebelum perjanjian baru atau sebelum Mesias dilahirkan tuh kan semuanya masih berupa utusan, nabi dan lain-lain. Nah waktu Yesus udah lahir tuh kan dia mau disalib nih. Ceritanya kayaknya waktu setelah turun dari salib atau ya digambarkan waktu setelah disalib, Maria menggendong anaknya. Dan ya orang sedih lah juru selamatnya itu harus mati demi dosa manusia. Jadi ya berdoa mungkin untuk sesuatu yang bukan cuma buat dia, tapi buat orang lain, buat keluarga, buat yang lain-lain. Dan itu tujuan Yesus lahir ke dunia ini, yaitu menyebarkan kasih ke siapapun. Tidak pandang bulu, mau miskin, mau kaya, mau hitam, mau putih, mau apapun. Ini kan ya kalau udah salah ya, karena kan ini juga katolik yang lebih paham. Jadi itu ada, tadi si guide-nya bilang, jadi pausnya yang meninggal akan mereka awetkan selama beberapa tahun, terus seperti mumi, nanti akan seperti mumi. Jadi paus itu kan orang-orang terpilih, jadi itu hanya beberapa orang yang dilakukan seperti itu. Nih lihat nih, jadi dia udah seperti patung sebenernya. Ada beberapa tadi aku liat, aku udah liat dua, aku gak tau totalnya berapa. Nanti kita tanya lagi sama tour guide-nya. Yuk, tapi ini kalian banget. Nah, pastikan. Sudah kita liat, katedral-nya juga udah kita liat. Gila, keren banget di dalam pahat-pahatannya, sejarahnya mereka, ukirannya, semuanya keren. Nah, kita udah di sini, kita mau pergi ke tempat lain. Kira-kira di mana? Ikut! Kita mau cari gelato di Italiano, kalau enggak makan gelato itu sudah salah, karena gelato itu datang dari Italiano. Oke? Katanya ini paling enak di Roma, gelatonya. Coba kita liat. Sampai jumpa. Ini gelato terenak, ya? Gelato terenak, emang. Udah banyak makan gelato, tapi ini paling enak. Parah. Ini gelato terenak, ya? Hmm. Italiano emang, jagonya bikin apa-apa tuh kayaknya tuh dari hati ini. Terus detail. Ini coklatnya enggak sekedar coklat kayak biasa kita makan ini rasanya ada dicampur sedikit roti yang coklat dan enggak terlalu apa ya? Enggak terlalu pahit gitu, biasanya ada dark coklat pahit ini. Enggak terlalu manis juga. Tapi enak banget. Apalagi yang ini nih. Namanya apa tuh? Panetone con crema. Masker. Ini gila di-combine. Ajib. Ini gelato. Pake roti. Hehehe. Kabah. Kabah. Hampir. Hambwani. Terima kasih. Terima kasih.